Hai, aku Sonic. Hai, Sonic. Bagaimana kabarmu? Dan bagaimana kabar teman-teman semua? Ho, semoga kalian dalam keadaan bebek saja ya. Ho, yes, oke. Hari ini kita mau belajar apa, Iren? Hari ini... Apa ya? Kak Iren, hari ini kita mau belajar apa ya? Hmm, hari ini kita mau belajar apa nih? Enaknya. Public speaking, youtuber, pengisi suara. Apa dong? Oh, up to you, up to you. Teruslah kamu aja deh. Aku ngikut. Bye-bye. Oh, eh, salah jalan. Untuk teman-temanku, adik-adik yang masih sekolah atau kuliah, dan semuanya sistem online atau daring, kalian mesti presentasi. Semoga tips dari aku ini bisa ngebantu teman-teman. Terutama untuk kalian yang baru pertama kali ini akan maju ke depan. Aduh, aku harus bicara apa? Aku harus nyampein seperti apa? Gerakan badanku harus gimana? Gesturku... Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan masih barengan sama aku, Iren Alipesi. Kamu berada di channel Hai Iren. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, baik, dan selalu bersemangat ketika kalian beraktivitas apapun ya. Terima kasih untuk teman-teman atas dukungan kalian, sehingga channel Hai Iren ini akhirnya berhasil tembus di angka 50.000 subscriber. Terima kasih banyak teman-teman untuk support dan kesetiaan kalian menonton channel Hai Iren. Dan pantengin juga, karena setelah video ini aku upload, aku akan upload satu video yang khusus untuk acara giveaway kecil-kecilan untuk kalian yang setia nontonin channel Hai Iren. Sesuai dengan judul video kali ini, teman-teman, khusus untuk kalian nih, adik-adik yang masih sekolah, kuliah, atau mungkin teman-teman para pekerja yang harus presentasi untuk pertama kalinya tampil di depan umum. Wah, pasti rasanya ini grogi banget ya. Nge-wear-pes gitu. Eh, nervous. Pasti rasanya tuh grogi, nervous, dan menurut aku itu hal yang wajar banget. Termasuk aku pribadi pun juga mengalami hal tersebut. Gak cuman ketika kita harus tampil di depan orang banyak. Bahkan ketika kita wawancara kerja satu lawan satu, itu aja udah deg-deg-duar. Terusnya udah, aduh, deg-degan gak karu-karuan ya. Kita ikut lomba, atau tes CPNS misalnya. Bahkan ketika maunya pagebetan di sekolah aja, aduh, deg-deg, nah, serrrrrr gitu ya. Itu hal yang wajar kok guys. Ketika kita bisa melawan rasa takut itu dengan menghadapinya, percaya deh. Yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya mah lewat. Atuh, pasti bisa jauh lebih berani lagi karena udah belajar. Ya kan? Dan di video kali ini, aku mau berbagi tips buat teman-teman semua gimana caranya untuk mengelola rasa grogi, nervous, ketika harus tampil pertama kali di depan umum. Apa aja sih yang perlu disiapin? Ini dia tips dari aku. Jadi membahas tan- Aduh! Sorry bro! Bro kamera maksudnya. Ada 4 elemen penting dalam public speaking. Vokal, Gesture, kemudian ada interaksi, dan yang terakhir adalah humor. 4 elemen dalam public speaking ini berdiri utuh satu kesatuan, dan tidak bisa kalau hanya dilakukan satu, yang lain enggak. Nah, sekarang aku lagi nggak ngebahas tentang 4 elemen, karena di dalam vokal itu ada yang namanya intonasi, artikulasi, volume, speed, infleksi, stressing, baik banget ya teman-teman, tapi aku tidak membahas ke sana. Dan di sini aku ingin berbagi ke teman-teman semua, bahwa ketika kalian maju untuk pertama kalinya berbicara di depan banyak orang, please, kesampingkan dulu yang namanya teknik-teknik public speaking, teknik opening kah, teknik menyampaikan materi, teknik closing, elemen-elemen public speaking, dalam vokal, dan lain sebagainya, kesampingkan dulu. Karena di sini, kita ini adalah sosok yang belum pernah tampil di depan umum. Apa yang harus kita siapkan supaya kita ini nggak grogi? Fokus pada isi materi kamu. Kuasai betul. Aku menyampaikan di beberapa konten sebelumnya, fokus pada isi materi. Justru materi itu jangan dianggap remeh, karena kita akan terlihat percaya diri kalau kita tuh bisa menguasai materi dengan baik. Untuk beberapa elemen dalam public speaking tadi, ada yang namanya vokal. Di dalam vokal ada lagi nih unsur-unsurnya. Tapi di sini, saran aku pribadi ya, teman-teman fokus ke 3 hal aja. Artikulasi, tempo, dan volume suara. Untuk yang samping-sampingnya nanti, teman-teman, semua itu bisa di-upgrade step by step. di setiap presentasi-presentasi selanjutnya. Fokuslah pada 3 hal itu. Artikulasi. Yang penting ketika kalian menyampaikan sebuah materi, pastikan bahwa itu terdengar jelas. Clear. Kemudian yang kedua, tempo. Pelan-pelan aja. Tek, 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 tek. Terakhir adalah volume. Untuk volume ini, pastikan semua orang yang ada di ruangan tersebut, mendengar suara kalian. Atau kalau memang teman-teman presentasi online, via webinar, pastikan suara kalian terdengar sama mereka. Kak, intonasiku, nanti dulu. Jangan fokus ke intonasi atau stressing, infleksi, minggirkan dulu ya. Fokus bahwa ketika kalian menyampaikan materi, suara kalian terdengar oleh lawan bicara, dan tempo kalian juga nggak terlalu cepat, sehingga bisa diterima dengan baik dan maksimal oleh lawan bicara kalian. Dan tips yang ketiga dari aku, teman-teman, coba kalian breakdown. Ini adalah kebiasaan yang aku lakukan ketika aku harus tampil di depan umum. Jadi ketika aku mendapat tugas harus presentasi di depan, H-7, aku akan langsung bikin yang namanya timeline, atau schedule belajar untuk diri aku sendiri. Jadi hari pertama, biasanya aku akan mengumpulkan dulu, aku mau ngebahas apa. Topik, tema, poin-poin penting, kemudian permasalahan, solusi. Hari ke-1 dan ke-2, biasanya aku akan cari dan aku matengin dulu. Dan hari ke-3, aku biasanya akan mulai menyusun slide presentasi, entah itu lewat Microsoft PowerPoint, yang sudah bertebaran template-nya di mana-mana. Bisa juga dengan menggunakan aplikasi Canva, yang pastinya lebih efektif dan sangat mudah digunakan. Kemudian hari ke-4, aku mulai belajar. Aku akan nulis secara detail, karena emang aku karakternya itu suka nulis, dan aku suka semuanya itu detail ya. Baru setelah itu aku akan coba latihan hanya poin-poin penting aja yang aku sampaikan. Jadi aku akan ketik tuh detail banget. Selamat pagi bapak, ibu, dan... Memang karakter aku seperti itu ya. Kalian sesuaikan dengan style kalian aja. Kemudian aku akan latihan di depan kaca. Serius loh, aku sampe sekarang, bahkan sebelum take video YouTube, kadang aku di depan kaca tuh ngoceh-goceh sendiri loh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aduh, kok kayaknya kurang asik ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kok yang terlalu ala ya? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, aku akan terus berlatih kok di depan kaca. Dan aku gak malu, karena emang aku mau liat ekspresi wajahku sendiri. Dan haa... Amin, serius loh. Hari kelima, biasa aku mulai menyiapkan properti laju yang akan aku pakai. Itu mulai aku siapin. Hari keenam, aku sudah tinggal geladi bersih aja. Biasanya aku tinggal hubungi panitia, bisa gak geladi bersih. Kalau memang dari panitia acara gak ada geladi bersih, yaudah, aku latihan-latihan sendiri. Yang pastinya, aku udah nge-backup semua materi aku, gak cuma di flash disk, di Google Drive, bahkan ke email atau ke handphone juga. Kemudian, biasanya aku udah menyiapkan beberapa poin atau catatan penting tambahan yang tidak aku sajikan di slide presentasi. Dan hari ketujuh, udah pasti dong hari haa, jadi udah gak boleh yang namanya baru cari-cari bahan atau baru latihan di depan kaca. Oh, no, 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 no. Itu gak akan maksimal, guys. Itu tadi adalah timeline gimana caranya aku mempersiapkan diri ketika akan tampil di depan umum. Bahkan, orang-orang yang sudah pro, sudah senior, sudah jam terbangnya tinggi banget, mereka juga melakukan pemanasan. Mungkin pemanasannya gak kayak kita ya, yang hamin tujuh, oh, latihan gering-gering-gering. Mungkin mereka lebih singkat, lebih cepat, karena jam terbangnya juga udah tinggi. Ketika kalian sudah berhasil tampil pertama kali, pasti kalian tuh ada perasaan lega, ada juga perasaan gak nyaman. Leganya karena yes, akhirnya selesai, bisa aku lalui, cik. Tapi gak nyamannya apa? Aduh, aku diketawain. Aduh, aku dibilang kaku banget. Aduh, dibilang ancur presentasiku. Itu wajar. Karena apapun yang pertama kali, memang pasti rasanya gak enak ya. Nerves, grogi, dan penuh kesalahan. Dan sedikit yang aku tambahkan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berpikir positif. Percaya deh, gak ada yang mustahil kok. Semua orang yang jago bicara di depan, pada awal mulanya sama. Semua berawal dari grogi, malu, nervous, terbata-bata, gak bisa ngomong, ngeblank. Semua berawal dari situ. Tetapi apa yang ngebedain? Kenapa mereka pada akhirnya bisa jago bicara? Karena mereka belajar untuk selalu mengupgrade diri setiap saat. Dan, gak mau nyerah. Karena kalau kamu udah nyerah, yaudah, gak ada tuh yang namanya cerita kamu berhasil. Kamu jago ngomong, udah stop. Karena, kamu udah nyerah kan? Apa yang mau diperjuangin? Selama kamu masih belum nyerah, tetap smart ya. Semangat untuk teman-teman yang akan maju presentasi untuk pertama kalinya. Yakin bahwa kamu pasti bisa. Sekian dulu tips yang bisa aku bagikan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Da-dah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax